Halo teman-teman, dengan Yisrael disini dan di video ini kita mau belajar satu lagu yang lagi booming belakangan ini Jadi langsung aja, ini dia tutorial pura-pura lupa dari Yistutor Oke, jadi di video ini kita mau belajar bareng-bareng gimana sih mainnya lagunya Mahen itu yang lagi booming, chord yang dipakai apa dan gimana cara mainnya Disini aku gak akan ngajarin untuk strumming ya, jadi disini kita petikan modelnya gini Jadi gini posisinya Gitu terus Kita pakai model yang itu, oke Terus chordnya, jadi kita pertama di intro dan disini kita pakai nada dasar C aja yang gampang Dan untuk intro, dia gak, untuk intro part pertama itu dia gak pakai nada dasar asli Jadi kalau kita main di C, dia gak main di C Dia main di nada dasar asli plus satu setengah Jadi kalau kita main di C, berarti dia intro part pertama jadi decrease Kalau laku aslinya kan dia main di B, terus intronya di D Jadi kayak ada jaraknya, chordnya kayak gini Jadi D crash Lalu ini A crash on D Chornya kayak gini C minor A crash A crash itu bemol, bass sama aja Lalu ada G crash Lalu G Gitu Itu part pertama Part keduanya Polanya hampir sama, cuma dia di nada dasar asli Jadi Karena kita pakai C ya Berarti kita main di C Polanya sama C G on B A minor G F G Chornya itu Itu untuk intro ya Sampai disini Kalau masih biyung Coba di pause dulu Kembalikan dulu ke video yang awal Belajar lagi dulu Oke Sampai belum-belum ngerti Lalu kita lanjut ke bagian yang kedua Verse Yang di verse ini Bagian yang Pernah aku jatuh hati Padamu sepenuh hati Nah bagian yang itu Bagian yang awal Baid Chord yang dipakai Polanya hampir sama dengan intro Mainnya kayak gini Kayak gitu Cuma nanti dua kali Sama dikasih Chordnya gini C G on B A minor F C on E F lagi Em 2 Eh Em 2 Em 7 Em D G Diulang lagi E Nah yang membedakan antara First bagian yang pertama sama first bagian kedua itu Jadi yang kalau yang pertama di G Lalu dia ngulang lagi Kalau di bagian kedua ini dia masuk ke E Bagian disitu Jadi kalau main verse gini Bersang itu untuk verse kalau mau di-pause dulu nggak apa-apa silahkan coba belajar lagi diulang terus sampai kalian bisa dan ngerti chordnya Oke lanjut kita masuk ke bagian pre-chorus pre-chorus yang tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan nah yang begini itu tinggi banget kita nggak sampai nah jadi chord yang dipakai kita masih pakai model petian yang sama ya jadi chord yang dipakai adalah mulai dari minor jadi A minor nah ini hati-hati dia G crash on E E kebalik E on G crash lalu C on G F crash minor 7-5 leh yang ini mungkin agak ribet karena namanya minor 7-5 artinya sih sebenarnya half dim cuman kalau temen-temen mau dia lebih gampang pakai D on Fizz jadi perbedanya ini kalau pakai D on Fizz mirip-mirip kan lalu habis itu D minor G C gitu temen-temen gitu temen-temen aku ulangi lagi untuk chordnya pre-chorus A minor E on G crash nah lalu disini ada jembatan peralihan ya jembatannya itu terdiri dari F on A sama G on B lalu baru masuk ke ref jadi kalau digabungin kayak gini nah gitu itu jembatannya jadi lalu masuk ref begitu sampai pre-chorus ada yang mau tanya silahkan komen di bawah aja kalau masih bingung di pause aja kalian bisa coba lagi mainan yang tadi kita langsung lanjut ke bagian ref aja di bagian ref ini nah ini tuh chord yang dipakai sebenarnya mirip sama intronya polanya jadi dia turun-turun gitu chordnya kayak gini C G on B A minor E minor ini dia bawahnya eminor tapi bassnya G F oke begini ini dulu kita ulangi lagi pola yang kedua mirip cuman dia nggak pakai bass pola yang kedua G on B A minor E minor on G F minor A minor D minor G C tuh itu separoh bagian pertama jadi coba aku praktekin lagi dari intro mulai intro sampai ke bagian ref yang ini coba ya selamat menikmati selamat menikmati nah itu separoh bagian pertama gimana sampai disini dulu secara dulu bisa break dan di video ini kita langsung lanjut aja ke bagian selanjutnya jadi setelah ref ini di lagu aslinya dia main interlude interludenya melodi yang ada yang yang itu chord nya nah untuk yang ini kita pakai chord 7 ya untuk pengertian chord 7 sendiri aku udah pernah bikin videonya di video ini cek dulu aja kalau masih bingung ya di sini kita mau pakai chord 7 ada mayor 7 ada minor 7 jadi chord nya kayak gini mulai dari F minor 7 terus masuk ke pre-corus lagi pre-corus bagian yang tadi kita ulang lagi ya F F minor 7 F minor 7 D minor 7 D minor 7 C keres minor 7 D minor 7 G eon gis a minor nah itu chord nya yang terakhir Ini masih pakai nada dasar asli Terus dia turun satu Dia turun satu lagi Ini dia balik lagi ke nada dasar aslinya Lalu Habis ini Habis ini Dia masuk ke prekorus Nah prekorus ini kan kita udah belajar sebelumnya Polanya sama Lalu dia masuk ref juga Sama Habis itu ref sekali Sama kayak polanya tadi Terus dia ada overtone Overtone itu dia naik satu Nah jadi Habis ini Nah Peralihannya juga sama kayak yang tadi kan F on A Lalu G on B Nah kalau ini juga pola yang sama Cuman ada dasarnya naik satu Jadi G on B Dan A on C F on A Kalau main di D Polanya untuk ref setel overtone gini D A on C B minor Ini Fis minor on A Ini kan Fis minor Tapi bassnya A Tapi bassnya A G Fis minor B minor C A Lalu balik lagi D B minor Fis minor on A G G Fis minor B minor E minor Ami A7 Lalu D Mau ditambah gitu gak apa-apa intro Aslinya sih gini aja udah selesai Jadi gitu Sekarang coba aku praktekin lagi Dari interlude ya Dari interlude ya Terima kasih telah menonton 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 Selamat mencoba Untuk lagu ini Silahkan teman pause Feel free untuk pause Dan semoga Apa yang ku sampaikan bermanfaat Ya mungkin agak membingungkan Karena ini baru tutorial pertama Aku masih bingung harus menyampaikan kayak gini Cuman semoga bermanfaat Kalau ada yang bingung silahkan tanya di kolom komentar di bawah Stay tune terus Karena aku bakal terus memberikan Dan update-an untuk kalian yang serius untuk belajar kita Oke Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai akhir buat kalian yang suka video ini Jangan lupa buat klik like Jangan lupa juga Like subscribe Supaya channel ini bisa berkembang Dan berguna bagi banyak orang Jangan lupa juga Buat klik tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan notifikasi Waktu upload video berikutnya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax